Bos Repsol Honda, Alberto Puig, angkat bicara terkait crash yang dialami Mark Marquez di MotoGP Indonesia 2022. Mark Marquez tidak bisa ikut serta dalam balapan di MotoGP Indonesia 2022 yang digelar pada minggu, tanggal 20 Maret tahun 2022, di sirkuit Mandalika. Penyebabnya tentu saja crash horror yang dialami pembalap asal Cervera ini dalam sesi pemanasan. Mark Marquez bahkan terlihat sampai terbang di udara saat mengalami crash tersebut. Jagoan dengan nomor start 93 ini tak pelak langsung dilarikan ke rumah sakit setempat untuk diperiksa. Setelah diperiksa, Mark Marquez memberikan kabar bahwa tidak ada cedera serius yang terjadi padanya. Alberto Puig pun memberikan pernyataan terkait kondisi fisik sang pembalap. Puig mengatakan memang benar tidak ada cedera seperti patah tulang yang menimpa Marquez. Akan tetapi, sang bos mengatakan bahwa The Baby Alien mengalami benturan di kepala. Benturan di kepala ini membuatnya merasa perlu lebih berhati-hati ketimbang patah tulang. Itu adalah kecelakaan besar, gegar otak besar di kepala, kata Alberto Puig seperti dilansir juara .net dari crash.net. Jadi, biasanya ketika mendapat jenis kecelakaan seperti ini, Anda perlu waktu untuk pulih. Bukan ide yang aman untuk membiarkannya berkendara. Jadi, kami semua memutuskan bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah melewatkan Grand Prix ini, mencoba untuk pulih dan melihat perkembangan kondisi fisiknya dalam 12-24 jam ke depan. Dia tidak mengalami sakit tetapi mengalami 3 kali kecelakaan berat pada akhir pekan ini. Satu kecelakaan pada hari ini sangat parah. Jadi, dia bukannya mengalami patah tulang tetapi ada rasa yang tidak nyaman. Ketika kepala terbentur, Anda harus lebih berhati-hati daripada jika sesuatu menghantam tulang Anda. Paul Espargaro setelah balapan MotoGP Indonesia 2022 juga menyingkap pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang dialami Mark Marquez itu. Telunjuk Espargaro diarahkan kepada Michelin selaku pemasok ban dari motor Markes. Michelin dianggap melakukan kesalahan karena mengganti ban dari yang dipakai pada tes di sirkuit Mandalika bulan lalu. Penampilan kurang memuaskan ditunjukkan tim Repsol Honda pada gelaran MotoGP Indonesia 2022, Minggu, tanggal 20 Maret tahun 2022, WIB. Tampil sangar pada MotoGP Qatar 2022, Paul Espargaro hanya mengamankan tempat ke-12 di sirkuit Mandalika. Rekan Paul Espargaro, Mark Marquez, jauh lebih apes lagi. Terjatuh pada sesi pemasanan, Mark Marquez terpaksa tak mengikuti balapan MotoGP Indonesia 2022. Mengulas jalannya MotoGP Indonesia 2022, bos Repsol Honda, Alberto Puig mengaku seri kali ini sungguh tidak menyenangkan bagi timnya. Sorot mata tajam Alberto Puig tertuju pada pemasok ban untuk MotoGP, Michelin. Perasaannya, jujur, benar-benar tidak baik, tutur Alberto Puig dilansir juara .net dari Jipon. Poin pertama, Mark Marquez banyak terjatuh dan tidak bisa mengikuti balapan. Kendati memetik hasil buruk di MotoGP Indonesia 2022, Alberto Puig tak lantas berkecil hati. Soal ban Michelin, ia mengaku bakal segera berdiskusi dengan pemasok ban MotoGP tersebut. Kami masih belum benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Puig. Tidak ada yang normal dalam balapan, maka dari itu, Anda tidak bisa memprediksi sesuatu. Kami datang kemari untuk tes pramusim MotoGP 2022 dan tampil cepat beberapa pekan lalu tetapi sekarang kami lambat. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kami harus mengetahui apa yang terjadi dengan ban Michelin ini, sambungnya. Harapan Puig adalah Mark Marquez segera pulih dan bisa membalap di MotoGP Argentina 2022 pada tanggal 4 April mendatang. Terima kasih telah menonton!